Selamat siang menjelang sore Pak Broron izin saya menceritakan sedikit ya Pak ya jadi ini kan kita supplier scaffolding di Jakarta kantor gudang kita di Bekasi nah setelah satu proyek di Cilincing Cibitung itu kita supply kita ada perjanjian sama was kita itu tapi pas di perjanjian pihak was kitanya gak mau tangan langsung dari orang kantornya maksudnya kayak gitu langsung ke mandornya nah ada dua mandor dari was kita itu namanya Pak Budi sama Pak Baron gitu dan kerugian kita itu ada kerugian material karena memang ada barang hilang klaim hilang dan biaya sewa belum dibayarkan Pak Broron gitu nah kita udah coba samperin ke kantor proyek yang di Termajaya itu kan juga lumayan deket dari kantor kita dari gudang Pak maksudnya gudang kita di Bekasi nah dari sana bilangnya harus hubungannya tuh sama ya mandornya lagi baik lagi sedangkan dari mandornya itu terakhir kita ketemu kalau gak salah sekitar setahun yang lalu bilangnya katanya was kitanya yang gak ada uang untuk dibunuh bayar nah sampai ada minta pengadaan berikutnya yang kedua itu pengadaan relog ringlog sampai kita gak bisa penuhin karena dia juga bilangnya ya nanti yang tanda tangan dari mandor semua ya sedangkan tagihan kita sebelumnya kan belum dibayarkan gitu sampai ada klaim hilang pun juga belum dibayarkan gitu Pak Broron kalau untuk surat jalan berita acara pengiriman atau sampai ke PO itu kan harusnya udah jelas ya jadi tanggung jawabnya was kita karena itu udah ada kopnya jelas gitu dari was kita gitu loh Pak Broron selamat menikmati